Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia terus meningkatkan pembangunan di berbagai sektor Dalam kegiatan pembangunan ini tentunya sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit Dan membutuhkan kontribusi kita bersama Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Dana yang digunakan berasal dari berbagai sumber Salah satunya adalah berasal dari pajak yang diberikan, dibayarkan oleh masyarakat Indonesia 82,5% pada struktur APBN kita itu berasal dari sektor pajak Pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah dari berbagai sektor Di antaranya adalah sektor infrastruktur dan sektor sumber daya manusia Banyak program yang sudah dibuat oleh pemerintah Melalui Direkturat Jenderal Pajak Untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat Di antaranya program inklusi Program inklusi ini mengintegrasikan kesadaran pajak pada mata kuliah wajib umum di tingkat universitas Kami, Universitas Muhammad Yaryau Sangat mendukung program kerja yang dibangun oleh Direkturat Jenderal Pajak ini Bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional kita Maka, dalam kurikulum yang dibangun oleh UMRI akan mengintegrasikan tentang kesadaran pajak tersebut Diharapkan generasi muda yang sadar untuk membayar pajak Itu harapan kita Jika kesadaran meningkat, tentunya pendapatan kita dari sektor pajak terus meningkat Selain itu, Universitas Muhammad Yaryau juga terus bersama-sama dengan Direkturat Jenderal Pajak Melaksanakan program-program untuk peningkatan kesadaran masyarakat tersebut Misalnya adalah kegiatan pajak bertutur Setelah itu ada Tech Center Perlu kami informasikan bahwa Tech Center ini sudah berlangsung diumberi lebih kurang 3 tahun Di mana Tech Center ini sudah memberi pelayanan kepada masyarakat Baik masyarakat kampus, yaitu Sivitas Akademika Universitas Muhammad Yaryau Maupun masyarakat sekitar kampus Harapan kita tentunya dengan banyak program ini Pendapatan dari sektor pajak akan meningkat Pajak Kuat Indonesia Maju Terima kasih Terima kasih